Intro Saya kira perubahan nama baru Koalisi Prabowo Subianto ini akan berdampak pada dua hal sekaligus ya Yang pertama ini menegaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sejak tahun lalu dibuat oleh Gerindra dan PKB itu wassalam, itu sudah bubar jalan Itu artinya apa? Termasuk fakta integritas kerjasama politik, termasuk pihak gamusentul yang sudah dibuat antara Gerindra dan PKB itu sudah tidak berlaku Termasuk soal kemewahan yang dimiliki oleh PKB menjadikan Muhaimin memiliki kunci Inggris soal cawapres Prabowo itu sirna dan sudah tidak terlepa dibicarakan Yang kedua yang menjadi penting itu adalah bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Maju ini sudah tidak lagi menganggap Muhaimin Iskandar dan PKB menjadi penting dalam koalisi ini Karena PKB mengklaim bahwa mereka sebagai partai ataupun Muhaimin sebagai ketua umum partai Nyaris tidak pernah dilibatkan dalam soal nama baru Koalisi Indonesia Maju yang sudah dibuat oleh porosnya Prabowo Subianto Ini tentu akan berimplikasi pada sikap politik PKB ke depan Apakah PKB akan tetap bersama Prabowo Subianto ataukah akan pindah ke lain hati Tapi yang saya ingat satu hal dari PKB Mereka selalu mengatakan kalau Prabowo 11 maka PKB akan 12 Kalau Prabowo tidak jelas maka PKB akan lepas Ini sepertinya opsi yang akan muncul ke depan Kalau sudah PKB dianggap tidak penting bagi Prabowo Bukan tidak mungkin PKB akan pindah ke lain hati Terima kasih telah menonton!